ya halo semuanya selamat siang apa kabar dan selamat sore bagi anda yang berada di wilayah Indonesia Timur senang sekali kita ketemu lagi dalam video singkat membahas masalah transportasi umum di Jakarta yang bisa dikatakan mulai kelihatan ini ya mulai kelihatan ada minat buat dibangun gitu loh masalahnya Jakarta ini kemacetannya udah konis dan ya lumayan lah kebetulan video ini saya buat sebelum perayaan HUD DKI Jakarta yang ke 492 Sabtu besok tanggal 22 Juni 2019 apa yang sudah dicapai oleh ibu kota negara kita Indonesia selama hampir 5 abad ya jelang nanti tahun 2027 itu Jakarta kita sudah berusia 500 tahun apa saja sih yang sudah dicapai oleh kota ini namun sebelum kita mulai tidak bosan-bosan saya ingatkan untuk selalu subscribe channel YouTube Papa Jekos ini semoga dengan dukungan berlangganan dari anda channel ini bisa terus memberikan informasi yang banyak mendatangkan ilmu pengetahuan semoga channel ini bisa terus hadir dengan informasi-informasi yang bermanfaat yang berfaedah yang melambah kewawasan untuk kita semuanya Nah sekarang kan Jakarta sudah kehadiran moda transportasi terbaru dengan LRT Jakarta yang saya juga setuju dengan channel YouTube Nerd Reviews ID yang katanya tuh rute LRT Jakarta fase 1 rawa bangun kelapa gading itu kayak kurang strategik lah kayak seperti kayak kurang perencanaan dari yang mestinya dirasmikan pas Asian Games 2018 itu jadi diundur nah itu juga saya setuju sekali dan sebenarnya rute LRT Jakarta juga belum sepenuhnya selesai belum sepenuhnya selesai karena itu merupakan fase kompleksinya nanti itu dari rute kelapa gading itu bisa sampai daerah kebayoran lama Jakarta Selatan nantinya nah itu nanti bagus dong untuk menghubungkan teman-teman yang tinggal di di kebayoran lama teman-teman yang tinggal di pondok indah terutama teman-teman yang tinggal di daerah kebayoran baru nanti itu akan terhubung dengan LRT Jakarta nah itu nanti akan bagus dong jadinya tidak perlu jauh-jauh lagi memutar sana memutar sini naik bus Transjakarta dari dan ke kelapa gading itu jadinya sangat membantu walaupun itu nanti akan selesai jadi dalam ya dua tiga tahun ke depan lah tapi nggak apa-apa sih kita harus mendukung dan menurut saya pembangunan LRT nggak cuma LRT Jakarta tapi LRT yang menghubungkan kota-kota satelit seperti Bogor Depok dan Bekasi ini merupakan proyek LRT terbesar yang pernah ada di Asia Tenggara dan harusnya sudah dibangun dari tahun 80-an sama seperti proyek MRT harusnya cuma karena pada saat itu ya kita tahu sendiri lah siapa presidennya siapa yang berkuasa saat itu ya kita tahu sendiri lah yang berkuasa saat itu tuh seperti kayak kurang concern terhadap transportasi publik karena dianggap itu terlalu sosial ya kan sementara penguasa saat itu pengen menunjukin ah ini Indonesia ini sudah kaya raya orangnya udah kaya-kaya udah bisa beli mobil sendiri bukan negara miskin gitu ya yang berkonsekuensikan Jakarta jadi macet nggak kira-kira gitu nanti video ini akan terus saya lanjutkan sampai dengan nanti setelah tanggal 22 Juni 2019 dimana video ini juga sekaligus maaf sebentar ya di mana serial jelang lima abad usia kota Jakarta kita tercinta ini akan fokus membedah apa saja yang sudah tercapai dari rencana-rencana pembangunan Jakarta selama lima abad menjelang lima abad terakhir ini maaf ya saya tahu disini karena posisinya horizontal tidak vertikal kalau vertikal bisa tahu di depan komputer tapi karena ini posisinya horizontal jadi saya harus letakkan disini aja saya mulai saya teruskan ya maaf kalau backlight ya mungkin gini lebih bagus cuman enggak lah gini aja oke sekarang maaf ya kalau backlight iya jadi yang ingin saya sampaikan di kesempatan yang sangat baik ini adalah Jakarta tuh sebenarnya bisa banget belajar dari Tokyo Jepang yang nah sebelum itu kita analisa dulu ya LRT Jakarta khusus LRT Metropolitan Jakarta saja nantinya ada berapa jalur nantinya fase kedua nanti dari velodrom sampai tanah abang nantinya itu ada satu nantinya ada satu dari gangsaan dua sampai tanah abang satu yang direncanakan lagi ada satu dua tiga empat lima enam jadi nanti LRT Jakarta ada tujuh jalur yang siap untuk dibangun dan dioperasikan ya yang pertama adalah kemayuran kelapa gading dengan panjang 21,6 km yang kedua jurulat tanah abang yang ketiga puri kembangan tanah abang jadi tanah abang akan terhubung banyak sekali termasuk juga dari nanti kelapa gading ya dengan panjang 9,3 km yang kedua yang berikutnya adalah pesing kelapa gading 20,7 km yang berikutnya lagi yang ke-6 adalah pesing bandara Soekarno-Hatta 18,5 km jadi nanti ada LRT bandara dia dan ada cempaka putih ancol yang berjarak sekitar 10 km jadi total ada tujuh line dalam jalur MRT yang nantinya akan dibangun dan direncanakan nah khusus untuk LRT Jabodebek ya pentingnya ada tiga jalur nanti mulai beroperasi tahun 2021 yang pertama adalah rute Senayang Baranangsiang Bogor yang kedua adalah Cawang Bekasi Timur yang yang ketiga adalah Palmerah Krogol dan nantinya akan diperpanjang lagi sampai ke bandara Soekarno-Hatta tapi fase pertama nantinya akan dibuka jalur Cibubur Dukuh Atas sepanjang 24,8 km nanti fase kedua nanti dihubungkan Cawang Bekasi Timur sepanjang 18,5 km fase kedua itu nanti dari Cibubur ke Bogor terminal Baranangsiang gitu nah terus terang ini totalnya akan mencapai totalnya ini akan kalau kita total ini total mencapai 100 km lebih terlebih juga ada MRT Jakarta yang nantinya akan ada fase kedua fase pertama itu North-South Line dari Lebak Bulus nanti sampai ke Kota Tuhan Jakarta nanti diperpanjang lagi sampai fase kedua diperpanjang lagi sampai Ancol Barat dan nantinya ada East-West Line MRT Timur Barat yang nantinya adalah bisa juga nanti terhubung ke mana Cikarang Balaraja wuhh jauh sekali ya di Tanggerang kembangan ujung menteng gitu iya jadi kayak gimana ya ya ini proyek yang menurut saya sangat ambisius ya sangat-sangat ambisius dan ini merupakan masih studi kelayakan ya Jalur Barat Timur dari Cikarang sampai Balaraja dan ditargetkan beroperasi paling lambat tahun paling lambat banget itu tahun 2027 jadi masih ada sekitar 8 tahun lagi dari sekarang kita dukung saja ya jadi maaf kalau oke udah cari informasinya tadi saya cari informasi dulu jadi LRT Jakarta nantinya akan terdiri dari 7 jalur ya LRT dalam kota Jakarta dan LRT Jabodebek itu terdiri nanti sebanyak 3 jalur nantinya atau 3 line 3 lintasan dan itu bener-bener proyek yang terlebih juga ada MRT Jabodebek yang nanti menghubungkan dari ujung ke ujung dari Cikarang sampai ke Balaraja di Bantens itu bener-bener proyek yang lumayan ambisius ya untuk mengurangkan tingkat kemacetan yang udah parah di Jabodebek terlebih juga muncul wacana soal pemindahan ibu kota kita tidak boleh lupa dengan masalah ini makanya alasan pindah ibu kota itu juga supaya mengurangkan beban Jabodeetabek supaya tidak macet gitu karena Jakarta ini udah terlalu crowded terlalu padat banget terlalu padat dengan statusnya sebagai ibu kota negara pusat pemerintahan pusat yudikatif pusat diplomatik pusat bisnis, pusat komersial banyak banget jadi Jakarta nanti ketika ibu kota baru sudah ada sudah ada ya di Kalimantan sana itu hanya akan menjadi pusat komersial saja sementara pusat administrasi negara ibu kota baru itu di Kalimantan nah itu lebih enak dan nantinya saya tentu berharap ibu kota baru Indonesia nantinya berukuran lebih luas dari Jakarta infrastrukturnya bagus terus transportasi publiknya juga harus bagus ya dan harus ada seperti kayak gula manisnya seperti di Jakarta oh ya orang mau datang ke ibu kota baru gitu jangan seperti naik Pitau di Myanmar naik Pitau di Myanmar itu sepi sekali ya oke jalannya lebar dan anda bisa melakukan drag race atau balapan di jalanan kota di Pitau itu tapi sepi di sana tuh gak ada apa-apa kalau mau pulang hari pun itu nearly impossible saya bilang karena dari Yangon ke Devitau itu sekitar 6 jam perjalanan cukup jauh ya ya makanya saya bilang nearly impossible gitu loh walaupun bisa diakses sama jalan bewa sambatan dan expressway lebuh rayanya itu nah tapi seenggaknya dengan melakukan desentralisasi jadi ibu kota diletak di Kalimantan di tengah-tengahnya Indonesia Jakarta jadi pusat bisnis saja itu setidaknya sudah membantu gitu membantu mengurangkan kemacetan di Jabodetabek tapi itu untuk jangka yang sangat panjang kalau untuk jangka menengah dan jangka panjang itu adalah fokus pada pembenahan transportasi publik nah Jakarta bisa belajar dari Tokyo Jakarta bisa belajar dari kota-kota besar lain nah dari Tokyo saja ya Tokyo itu kan punya sistem transportasi yang lumayan beragam ya ada kereta bawah tanah atau subway ada kereta komuter biasa ada kereta cepat Shinkansen ada bus dan ada bahkan monorail ada Tokyo monorail pun juga ada yang menghubungkan bandara Haneda ke pusat kota ya dan banyak lagi lah dulu Tokyo punya tram tapi tram yang segera sudah tidak ada nah masih ada tram di Tokyo tapi di pinggiran di pinggiran kota Tokyo itu masih ada tram dulu ada tram di tengah kota Tokyo tapi sudah tidak ada lagi nah Tokyo itu di beberapa hub hub transportasi yang itu terintegrasi contoh misalnya di stasiun Shinjuku stasiun kereta api tersibuk di dunia di stasiun Shinjuku itu saja ada terminal bus yang letaknya di seberang stasiun dan terintegrasi dengan bus antar kota antar prefektur bis bandara ke Bandara Haneda bisa ke Bandara Narita juga bisa ke antar kota antar prefektur di Jepang juga bisa bahkan bis kota pun ada tidak jadi terintegrasi gitu loh antara kereta api dengan bis kota maupun bis akap itu terintegrasi banget banget di stasiun Shinjuku dan di stasiun Shinjuku itu juga terintegrasi dengan Tokyo Subway atau kereta bawah tanah Tokyo yang dioperasikan oleh Tokyo Metro ya ah bener-bener terintegrasi banget makanya stasiun Shinjuku itu bisa dikatakan padat, sibuk ya dengan penumpang kereta api dari dan mau naik kereta api ke manapun itu mau gitu kereta api komuter di Tokyo di Greater Tokyo Area maupun kereta api antar kota antar prefektur gitu tapi biasanya kalau kereta api akap ya antar kota antar prefektur tidak dari Shinjuku tapi dari stasiun Tokyo di Chioda nah di stasiun Tokyo itu juga terintegrasi ada bis kota ada bis akap antar kota antar prefektur disitu juga ada kereta cepatnya malah terintegrasi juga dengan kereta cepat Shinkansen jadi lebih integran terlebih terintegrasi lagi kalau stasiun Shinjuku tertolong dengan integrasi dengan bus dengan bus antar kota antar prefektur karena ada terminalnya di seberang stasiunnya itu sementara stasiun Tokyo itu terintegrasi dengan kereta antar kota antar provinsi maupun juga dengan kereta cepat Shinkansen terintegrasi disitu tapi kalau untuk bis antar kota antar provinsi di stasiun Tokyo itu juga banyak cuman bisa dihitung dengan jari lah karena yang paling banyak pelayanan disitu busnya adalah bis kota yang dioperasikan oleh pemda ya toy bus maupun operator swasta yang lain nah ini menarik jadi ada feedernya ada ini jadi bisa belajar dari situ tapi tetap aja kota sebesar Tokyo yang transportasi publiknya rapi sekali itu pun juga macet di beberapa kesempatan tidak setiap hari yang macetnya waduh kayak Jakarta yang udah kronik kayak gini enggak tapi kalau Tokyo di beberapa kesempatan macetnya bisa lebih parah lagi dari Jakarta walaupun transportasi publiknya rapi sekali rapi banget kita coba main kesana deh dan anda coba buktikan omongan saya datang ke stasiun Tokyo atau stasiun Shinjuku deh dan buktikan omongan saya nah jadi ada integrasi antar transportasi dengan transportasi berbasis rel karena Jepang itu mengutamakan transportasi darat berbasiskan rel ketimbang transportasi darat berbasiskan kenderaan roda 4 atau lebih kayak mobil, bus, truk itu Tiongkok dia bangun jalan tol dia bangun jalan berkilometer sampai jembatan panjang-panjang sekali banyak di sana bahkan dia juga bangun kereta cepat berkilo-kilometer tapi sayang banyak kecelakaan dia melanda Chinese Railway High Speed ya karena perencanaannya juga kurang matang hanya sekedar gengsi oh kereta cepat tuh gak cuma bikinan Jepang atau bikinan Eropa aja kita juga bisa oh nyatanya banyak orang mati sudah tercatat sejak pertama kali China Railway High Speed itu beroperasi data dari badan-badan statistik nasional Tiongkok ya dan data juga dari CCTV itu sudah hampir seribu orang tewas dalam berbagai kecelakaan yang menimpa Chinese Railway High Speed nah di Eropa sendiri juga memiliki angka yang mirip dalam ukuran korban dalam hal korban tewas akibat kecelakaan kereta cepat di Eropa bandingkan dengan Shinkansen kereta cepat buatan Jepang yang sudah ada dari sejak tahun 1964 1964 lebih tua dari TGV train a grand vitesse buatan Perancis yang ada dari tahun 1973 Shinkansen ini sudah 55 tahun nanti di beberapa waktu kedepan kita akan bahas 55 tahun beroperasi Shinkansen dalam segmen khusus ya dalam channel ini 55 tahun sudah Shinkansen beroperasi sampai sekarang zero fatalities gak ada korban meninggal dan insiden Shinkansen pun tidak sampai anjlok atau kecelakaan atau tubuhkan dengan kereta lain tidak paling insiden kecil-kecil aja dan kalaupun ada korban tewas ya itu pun mereka yang mati bunuh diri biasanya bukan terlibat dalam kecelakaan atau fatalities atau who lost atau gimana bukan atau derailment bukan kayak gitu nah jadi Jakarta tentunya bisa belajar dari kota-kota yang transportasi publiknya rapi sekali ya Tokyo memang tidak ada BRT bus rapid transit tapi bisa belajar dari BRT Seoul dari Korea Selatan itu Seoul itu Korea Selatan dia juga punya BRT loh bus rapid transit nah Transjakarta ini Transjakarta ini didirikan karena terinspirasi dari Trans Millennial di Bogota di Kolombia yang yang apa dia itu ya punya shelter tinggi hanya fokus di rute-rute trunk rute-rute rute-rute sibuk dan seterusnya tapi bandingkan dengan kita gak usah jauh-jauh ke BRT pertama di dunia Rede Integrada di Transportes di Curitiba di Brazil situ karena memang itu udah begini punya kita kita belajar dari BRT pertama di Asia Seoul BRT itu BRT pertama di Asia saya ulangi lagi BRT pertama di Asia itu adanya di Seoul Korea Selatan tempat asalnya Tayo ya anda kalau nonton Tayo jangan cuma tahu eh Tayo eh Tayo tapi juga tahu sejarahnya harus tahu inspirasinya Tayo itu asalnya dari Seoul BRT dan gak cuma Tayo aja karakternya ada karakter lain yang beberapa teman-temannya Tayo itu meresembelkan layanan bus di kota Seoul Korea Selatan Tayo itu kan bus Seoul yang warnanya biru sementara bus di Seoul itu tidak selamanya hanya berwarna biru saja teman-teman tapi juga ada yang warnanya merah ada yang warnanya hijau dan karakternya juga pasti berbeda namanya ya kalau yang merah namanya apa saya bukan penggemar Tayo asal anda tahu aja saya bukan penggemar Tayo Little Bus ya tapi saya cukup tahu aja karena ya banyak anak-anak zaman now yang nontonnya Tayo atau gimana gitu ya tapi karakternya itu gak cuma Tayo aja Tayo itu kan basisnya dari Beast Seoul yang warnanya biru maaf peg light lagi karena saya harus cari informasi dulu kalau gak cari informasi ya nanti disangkanya hoaks ya bahaya itu ada ada siapa namanya yang hijau tuh apa rogi namanya yang merah namanya Gani yang kuning namanya Rani ya kan itu kan semuanya basisnya dari layanan Biskota layanan BRT yang ada di Seoul ya kan yang itu dioperasikan oleh Pemda gitu loh ya ini saya harus cari informasi dulu mengenai Tayo ini dan informasi dan ini juga sekaligus memberi sedikit informasi bahwa informasi kalau mau naik BRT di Seoul atau Seoul basis ya nah kalau misalnya nah Tayo ini kan bus Seoul yang warnanya biru terang bus ya nah layanan bus Seoul itu yang biru yang si Tayo ini maaf sorry 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 kesalahan teknis nah kalau anda mau naik Tayo in real life di Korea Selatan itu di Seoul maaf ya di Seoul karena ini khusus hanya untuk layanan dalam kota Seoul aja tidak sampai ke kota Incheon di Korea Selatan tidak ya nah kalau si Tayo ini kan yang biru terang bus ya nah kalau di rute ini bisnya nah unik nih Seoul bus ini operatornya itu setengah Pemda setengah lagi dari operator swasta jadi mirip dengan yang ada di Tokyo Jepang ya nah jadi kalau terang bus ini yang si Tayo ini dia beroperasinya itu di ya di rute-rute sibuk di rute-rute misalnya dari dari perumahan ke pusat kota Seoul gitu loh jadi ini bus yang melayani rute-rute sibuk ya terutama rute-rute dari perumahan ke dalam kota ke dalam kota apa lagi buat ini buat syuting lagi syuting lagi syuting ya lagi syuting memang harus begitu ya maklum lah adik saya bukan youtuber yang aktif jadi harus diberitahukan hahaha nah jadi si si Tayo ini di Seoul sana di Korea sana itu dia melayani rute sibuk dari dari perumahan dari lingkungan pemukip nyalain abang bilang lagi syuting ah elah nyalain aja nyalain aja lagi syuting ini kameranya gak bagus terus ah elah deso memang ini bukan youtuber aktif ini jadi tau ya kan nah asal usulnya si biru si Tayo ini warnanya dari eh apa gedung-gedung pencakar langit dan apa sungai Seoul itu loh hanggang terutama sungai Han itu loh yang yang menunjukkan itu perdamaian dan keamanan itu asalnya si Tayo gitu loh nah kalau nah itu Tayo ya yang biru di Seoul gitu ya jadi kalau anda ini bilang aja susah Tayo udah naik bis Tayo yang biru udah hahaha Seoul blue bus gitu loh nah kalau si sorry maaf eh aduh mana tadi tuh daftar karakternya si Tayo udah nah kalau si yang itu kan tadi yang biru tuh yang melayani rute-rute sibuk ya yang terang bus ya nah kalau branch bus branch bus itu yang warnanya hijau si siapa ini namanya si rogi nah si rogi ini biasanya melayani kalau di Seoul itu ee dilayani oleh operator swasta operator swasta dan jaraknya juga lebih pendek dari ee bis yang biru Seoul yang prang bus ya alias si Tayo itu ee nah si ragi ini ee sorry si ragi lagi rogi lah hahaha ya kadang suka keliru maklum bukan penonton Tayo ya 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 si rogi ini biasanya itu larinya ke luar kota larinya ke luar Seoul gitu loh larinya ke luar pusat kota Seoul ya kan disini disebut di wikipedia it is similar to the city bus and community shuttle bus currently in operation jadi ibaratnya tuh kayak kayak bus feeder kalo disini tuh kayak bus shuttle bus gitu community shuttle bus ke pusat kota jadi ibaratnya si ragi ee salah lagi kan ragi hahaha ya si rogi ini menjadi feedernya buat si Tayo gitu loh hahaha jadi penghubung gitu loh si rogi berhubungan nanti dengan si Tayo gitu loh karena Tayo itu kan rutanya lebih panjang dan menghubungkan pemukiman dengan pusat kota Seoul kan gitu nah kalo ada lagi rapid bush yang warnanya nah kalo si rogi itu yang warnanya ijo branch bus nah misalnya contohnya gini kalo misalnya mau ke yang rote-rote pendeknya misalnya kalo dari distrik yang paling padat misalnya dari Gangnam atau dari ee Seoul Digital Media sorry Seoul Digital Media City kalo mau tergantung dimana anda tinggal jangan salah kalo anda tinggalnya di di hotel yang deket dengan situ naiknya bus yang ijo karena kalo bus yang biru si Tayo itu nanti bisa ke ini ke daerah perumahan daerah permukiman lah pokoknya tapi kalo kisaran deket-deket situ ya naiknya ya si rogi itu yang si ijo itu ya nah yang ketiga itu adalah rapid bush atau yang warnanya merah atau si Gani si Gani ini are express bus ya designed especially for passengers commuting ah ini bus express gitu ya oh iya kalo yang ijo ini mewakili pegunungan yang mengelilingi kota Seoul ya karena Seoul itu ada di wilayah pegunungan jadi mohon mapler dan batin rawan gempa dan tanah longsor hahaha jadi Seoul itu kayak Bandung gitu loh dikelilingi oleh pegunungan kalau Tokyo itu sama kayak Jakarta dia dikelilingi oleh laut gitu dia berhadapan dengan laut kalau Seoul itu berhadapan dengan gunung gitu kalau si Gani ini bus express ya yang didesain khusus untuk menghubungkan dari pusat kota ke area metropolitan Seoul nah jadi misalnya ke area metropolitan Seoul itu kayak Incheon gitu ya ya Seoul metropolitan area nanti kita cari aja metropolitan Seoul metropolitan area itu maksudnya kayak Incheon gitu ya terus lagi ke Seoul capital area ya pokoknya di sekitaran Seoul capital area kayak Incheon atau di seluruh kota-kota di provinsi Kiongki gitu ya dari dari Seoul ke Incheon ke ibu kotanya provinsi Kiongki itu ada di Suwon dan ya itu nanti dihubungkan dengan bis yang si Gani itu yang si warna merah itu ya merah itu artinya kecepatan energy of speed kecepatan gitu ya nanti kalau mau ke Incheon dari pusat kota Seoul ke metropolitan Seoul capital area ya Incheon Suwon dan kota-kota besar lain di provinsi Kiongki termasuk apa tuh yang ibarat Bandungnya Korea itu apa yang di apa itu acara acara yang salah satu acara KBS gitu ya ibaratnya itu kayak ya gitu lah mau ke recreation town di dekat Seoul itu saya lupa namanya itu naiknya abis yang merah ya yang si Gani jangan naik yang Tayo atau naik yang si Ogi ya kemudian circulation bus yang warnanya kuning yellow alias si Rani nah si Rani ini melayani sorry circle parts of Seoul ya ya ibaratnya bis yang memutar keliling Seoul jadi bis bis warawiri semacam bis warawiri kayak bis wisata Transjakarta atau Bandros yang ada di Bandung gitu ya dan berhenti itu di halte dekat pusat bisnis pusat pariwisata dan pusat perbelanjaan nah jadi kalau anda mau ke Lotte World Seoul itu jangan naik si Tayo apalagi si siapa itu Gani atau si Rogi jangan salah naiknya yang si Rani yang warnanya kuning ya karena kalau si Tayo itu cuma rute sibuk rute-rute utama gitu ya dan juga bis yang si kuning ini atau si Rani ini juga menyediakan koneksi atau terhubung juga dengan bus yang si Tayo nah lagi-lagi berhubungan dengan si Tayo si Rani ini yang warnanya biru ya terang and branch buses yang biru kemudian stasiun kertapi baik stasiun kertapi bawah tanah Seoul subway maupun stasiun kertapi biasa gitu tapi kalau informasi terbaru ya sebentar warna kuning itu diartikan sebagai apa nih warna kuning itu diartikan sebagai warna yang dinamis dan ramah ya tapi informasi terbaru si Rani ini perlahan-lahan mulai dihilangkan oleh pemerintah kota Seoul ya karena circulation buses have been slowly discontinued ya dan yang tersisa itu adalah rute Namsan loop gitu loh ya jadi ini untuk informasi routingnya ya routingnya root kalau kalau itu nanti anda cari sendiri ya di takut salah ini informasi dari wikipedia kalau trunk and branch buses itu biasanya digitnya itu dari area pertama area area dimulai dan area kedua digit yang kedua itu di rute yang rute terakhir kalau rapid boost yang yang merah itu pasti saw 9 tapi kalau yang 8 itu yang rush hour ya yang pulang pergi pulang kantor atau sekolah atau gimana nah itu si Tayo nah tapi Seoul Bus ini juga unik ya dia saat ini menggunakan bus yang berbahan bakar gas baterai listrik atau kombinasi keduanya kalau dulu ada yang diesel atau gimana ya jadi apa sih istimewanya Seoul BRT ini ya Seoul BRT itu dia bisnya ceper-ceper ya bis rendah gitu loh dan dia pun juga jalurnya jalur sendiri di tengah ya seperti kayak Transjakarta tapi haltenya tidak tinggi jadi sangat membantu sekali untuk penumpang yang prioritas dan di Tiongkok itu juga banyak layanan bus ya seperti misalnya Guangzhou BRT yang selalu mendapatkan gold bus ya wangzhou BRT wangzhou BRT kita kita ini dulu ya dia selalu mendapatkan ini apa standart yang yang gold gitu loh ya nah jadi ini BRT standard ya nah ini BRT standard kalau yang gold tuh kayak Trans Millennial kayak ya guangzhou BRT yang Chongshan avenue terus Yishang BRT dari Asia tapi kalau guangzhou BRT juga haltenya tidak tinggi haltenya rendah gitu ya tidak tinggi nah jadi apa yang bisa Jakarta pelajari itu untuk transportasi integrasi integrasi dan integrasi udah sih itu aja integrasi 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 dan integrasi udah itu aja jadi harus ada sinkronisasi antara transportasi umum dengan satu yang lain ya kan dan juga ada distinction khusus kayak bis yang tayo di korea itu ya kan di Seoul maksudnya di korea maaf ya kan ya kalau si tayo tadi untuk rute-rute sibuk misalnya kayak gitu kalau si gani tadi yang rute yang lebih santai kemudian si rogi tadi untuk rute-rute pendek kalau si siapa tadi yang merah tadi aduh lupa lagi saya itu untuk express harus ada distinctionnya kayak gitu jangan hanya nomor atau gimana ya kan nah itu sih yang jadi harus bener-bener terintegrasi dengan suatu si publik Jakarta satu hari nanti lah supaya bisa menarik orang naik transportasi umum harus nyaman dan harus murah harus cepat dan efisien saran dari saya mendingan taspat untuk KRL komuter lain itu ditambah taspat untuk bus Transjakarta pun juga harus ditambah gak apa-apa silahkan ngebut tapi asal selamat dan layanan hanya harus divariasiin layanannya harus bervariasi kalau mau cepat harus rela keluar biaya mahal gitu loh itu sih yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat kita jumpa lagi di lain waktu bye-bye